Juga Mr. Stephen Fromm Bertempat di Pondok Perigi Kabupaten Tregalek, anggota Apkasi menggelar HUT ke-24. Ada pun tema yang diangkat adalah Embers the Nature Grow Together dengan maksud membangun ekonomi kabupaten tanpa meninggalkan ekologi. PJ Gubernur Jawa Timur Adi Karyono mengatakan Apkasi telah menjadi organisasi yang matang dan mampu memberikan masukan yang relevan kepada pemerintah provinsi atau pusat terkait kondisi daerah. Ada beberapa rencana bagus yang digagas oleh Apkasi, yakni mengenai pembangunan kabupaten dengan teknologi hingga manajemen karbon yang standar internasional. Betapa organisasi ini sudah lama dan berganti pengurusan dan kali ini pengurusan yang sekarang saya lihat kan anak-anak muda semua, bupati-bupati muda yang hebat dan yang memang betul-betul terpilih oleh masyarakat yang luar biasa. Kami merasakan bahwa kehadiran Apkasi memberikan forum yang sangat kuat bagi para bupati untuk memberikan masukan baik kepada pemerintah provinsi maupun pusatnya. Dan tentu saja yang mereka lakukan adalah hal-hal yang sangat real terkait dengan kebijakan program yang betul-betul yang dirasakan apakah memang betul mengenai untuk masyarakat atau juga ada apa. Sementara itu, Bupati Tenggalek Muhammad Nur Arifin menambahkan salah satu kendala yang diharapkan kabupaten adalah soal dana fiskal. Ada pun upaya yang dapat dilakukan adalah membangun kabupaten tanpa meninggalkan ekologi. Saat ini pemerintah kabupaten tengah berusaha mengukur unit karbon di wilayahnya guna menuju perdagangan karbon. Hal ini diakini mampu menambah dana fiskal masing-masing kabupaten melalui monetisasi karbon. Saya sampaikan, saya mengucapkan selamat dan salam kompak. Semangat berjuang untuk semua anggota Apkasi, pengurus. Mungkin ada yang mau lanjut second term, segala macam. Tapi kita sudah menempatkan posisi bahwa Apkasi ke depan berkomitmen untuk sesuai tema kali ini yaitu Embrace the Nature, Cruise Together. Jadi kita ingin pembangunan kabupaten itu berkoalisi dengan lingkungan hidup. Artinya kalau mau membangun ekonomi ya jangan meninggalkan sisi ekologinya. Seperti tadi kita laksanakan dialog nasional terkait dengan karbon dan banyak sekali potensi yang kita miliki. Bahkan tadi salah satu dosen dari University of Taiwan bilang bahwa kalau dulu negara-negara barat itu menjual produknya ke kita besok mereka akan ketergantungan ke kita karena kita punya produk yang tidak mereka miliki. Saat ini Kabupaten Tregalek dan Kabupaten Morowali telah menyepakati MUU untuk percontohan pelaksanaan perdagangan karbon. Dari Tregalek, Sogi Pamungkas, KSTV. Boleh teman-teman yang meriah kepada Ibu? Saya persilakan untuk terkait.